Presiden Joko Widodo meresmikan tol Semarang Demak Seksi 2, Ruas Sayung Demak Jawa Tengah. Jalur tol Ruas Sayung Demak yang sudah siap dioperasikan sepanjang 16,01 km ini menelan dana sebesar 5,9 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meminta gubernur dan seluruh bupati untuk mengintegrasikan jalan tol yang sudah selesai dibangun dengan kawasan produksi hingga pariwisata. Dengan demikian daya saing terhadap transportasi bisa lebih kuat. Jokowi menyampaikan tol Semarang Demak Seksi 2 ini sekaligus sebagai tangguh laut menurutnya aerob bisa semakin jauh dengan adanya jalan tol ini. Siang hari ini jalan tol Semarang Demak Seksi 2 Ruas Sayung Demak Sudah selesai dan siap untuk dioperasikan sepanjang 16,01 km yang menghabiskan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh jalan tol yang telah selesai di tanah air agar gubernur, bupati, wali kota segera menyambungkan, mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik dengan kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan-kawasan parisata disambungkan. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan, baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki. Sehingga dengan kecepatan itulah efisiensi, daya saing, kompetitif.